Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak-Ibu semuanya, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, Kitafi Arab Al-Quran, dan juga kita tajaburi dengan menggunakan tafsir, berapa tafsir, ada tafsir Al-Babawi dan tafsir-tafsir yang lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-68. Baik, Bapak-Ibu semuanya sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menembahkan keberkahan pada kajian pada pagi hari ini. Alahazini awapulini ati suhli Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Malik yang bittin ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-68. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat yang ke-67. Al-Rahmanirrahim. Kita ikrah dulu aja ya, setelah itu kita berdabur dengan menggunakan tafsir Al-Baqawi. Oru. Oru disini adalah fi'il mabin, sebagai fi'il mabin, atau kata kerja lampau, yang mana dia mabinun ala domi, dia tetap dalam keadaan domah. Domahnya itu di huru kelamnya ya, kolu. Kenapa? Liti solihi di wawil jamaati, karena fi'il mabli itu aslinya mabini fadha, karena dia bertemu dengan waw jamaah, maka dia harus mabininya apa? Domah. Kolu, enggak boleh kolau. Enggak enak kalau kolau, tetapi menjadi mabini domah. Wawunya disini adalah domir yang mutasil. Kata ganti yang mutasil. Mutasil itu nempel. Mabinun ala sukun, idiyamabin sukun. Fim mahalirafin dalam birok menepati pausirap rafa sebagai pa'ilun fa'ilnya. Ini kebetulan materi kemarin juga kita membahas tentang al-asma, al-marfu'ah. Isim-isim yang pasti dibaca rafa. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il adalah isim yang pasti rafa. Dan kemarin juga kita sudah belajar fa'il itu ada dua. Fa'il yang berupa isim dohir. Isim dohir, ada nampak, tetapi ada juga yang fa'il itu berupa isim domir. Kalau disini adalah fa'ilnya berupa isim domir. Kata ganti. Yang mana kemarin domir. Domir itu kan ada yang namanya domir usatir. Domir yang tersimpan, enggak kelihatan. Kalanya ada domir yang baris. Domir yang ada kelihatan. Di sini termasuk domir yang baris. Wawunya ada. Wal jumlah itu milal fi'ili wal fa'ili. Ada pun jumlah. Jumlah itu kalimat. Yang terkiri dari fi'il fa'il. Maksudnya ol. Fi'ilnya olah. Fa'ilnya adalah domir itu. Fi'il fa'il. Kalau kita belajar nama itu sepaket. Fi'il pasti ada fa'il. Mutada harus ada hobat. Jumlah fi'il fa'il ini. Lama halalahan minat iropi. Tidak menempati posisi irop apapun. Sebagai apa dia? Isti'naviatun. A'i jumlah tun isti'naviatun. Sebagai kalimat baru. Tolu. Tolu di sini yang ngomong. Yang berkata adalah Bani Israel. Ngomongnya ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Mereka menjawabnya. Mereka ngomong. Mereka berkata kepada Nabi Musa. Omongannya apa? Ud'ulana. Robaka. Wahai Musa. Doakan. Kepada Tuhanmu. Minta pada Tuhanmu. Agar menjelaskan. Hakikat bakoroh itu seperti apa. Itu yang kisahnya masih ada kaitannya dengan ayat ke-67. Ud'ulana adalah fi'ilu ambrin. Fi'il amah. Kata kerja perintah. Mabaniun ala hasfi harfil ilati. Dia fi'il amah di sini. Mabani. Mabani itu tetap. Mabani-nya apa? Mabani dengan membuang huruf ilatnya. Karena Ud'ulana itu. Kan fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang terakhirnya berubah huruf ilat. Yaitu huruf waw. Seharusnya ada waw-nya. Tetapi karena dia fi'il amah. Yang mana dia mabani. Mabani-nya itu harus dibuang. Huruf ilatnya. Yaitu waw. Menjadi Ud'ul. Fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Domir yang tersimpan wujuban. Secara wujub. Kemarin juga sudah kita bahas. Domir yang mustatir itu. Ada kalanya dia wujuban. Ada kalanya dia jawazan. Wujuban itu pasti. Wujuban itu wajib. Wujuban itu enggak ada kemungkinan lain. Takdiru apa? Anta. Kalau kita ngomongnya Ud'u. Perkataan itu kita tunjukkan kepada satu mu'kotok. Lawan bicara kita. Maka Ud'u. Dan semisalnya. Contohnya Isrok. Kul. Ud'ukul dan lain sebabnya. Itu pasti yang kita perintah. Anta. Maka disitu fa'ilnya adalah domir yang tersimpan. Fakturnya adalah. Walcumlah tumil al fi'ili wal fa'ili. Ada pun jumlah fi'il fa'il. Fi'il amat. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir tadi. Anta. Fi' ma'lina spin. Dalam Irop menempati posisi Irop masuk. Sebagai apa dia? Makaulul ka'uli. Sebagai perkataan yang diucapkan. Dari kata kolu. Kolu mereka berkata. Perkataan mereka itu apa? Ini kalimat ini berarti menempati apa? Posisi Irop masukkan. Karena sudah ada fi'il fa'il. Maka harus apa? Makhul. Makhul bi. Lana. Alamuhar fujarin. Lanya huruf jer. Yang mana? Mabdun ala faqidiyah. Mabdunnya fatah. Wana. Nanya adalah domirun mutasilun. Domir mutasil ya. Mutasilnya di sini pada huruf jer ya. Mutasil itu nembel. Nembelnya pada huruf. Kalau tadi kolu. Wawunya tadi mutasil juga. Mutasilnya pada apa? Fi'il. Fi'il mandi. Kalau di sini dia mutasilnya pada apa? Pada huruf jer. Mabdun ala sukuni. Dia mabdun sukun. Nah di sini mabdun sukun di atas alib. Tetapi tidak boleh dihubilirkan. Fi' mahali jarin. Dalam Irop dia menempati posisi Irop jer. Sebagai apa dia? Majerurun bilam. Dia jerkan dengan huruf jer. Wal jaru wal majerur. Jermajerur. Maksudnya ladanak. Mutalikun bil fili udhu. Terkait pada lapalapak. Doakan untuk kami. Berarti Musa disuruh berdoa. Musa itu disuruh berdoa. Tetapi doanya. Permintaan. Yang ditujukan kepada Allah itu. Bukan buat kemasyarakatan Musa. Tetapi buat mereka. Buat lana. Buat kami. Kami semuanya ke Bani Israel itu. Lalu Robaka. Roba adalah. Roba berupa. Ini ya. Robaka, Roba, dan Ka. Roba. Lafat jalala. Lafat yang agung, yang mulia. Makulun bihi. Posisinya sebagai makul bihi. Sebagai objek dari Ute'u. Masukun hiramnya. Pasti nasob. Karena makul bihi. Wa'ala matu nasbihi. Tanda dia nasob adalah. Al-fat'ah tufakha. Wahua mudofun. Selain dia makulun bihi. Roba juga sebagai mudof. Walka fukafnya. Adalah domirun mutasilun. Domir mutasil. Mutasilnya di sini. Pada isim kan. Roba kan isim. Berarti mutasilnya pada isim. Mabanyun al-fat'idiyah mabani'i fath'ah. Roba kakak. Fi mahali nasbin. Dalam irob menempati posi irob nasob. Mutofun ilahi sebagai mutof. Ini ada kesalahan teman-teman ya. Mutof ilahi itu bukan nasob ya. Mutof ilahi itu pasti majulur. Ini seharusnya fi mahali jarin ya. Ini berarti salah ketik ya. Bisa kalau kitabnya berupa kitab yang sudah di print. Silahkan nasbinnya dicoret. Nasbinnya dicoret. Ganti jarin ya. Fi mahali jarin mutofun ilahi. Karena mutof ilahi itu pasti majulur. Gak mungkin mutof ilahi itu nasob atau rafa. Bisa dicoret ya. Nasbin dikanti jarin. Lalu yubayin. Yubayin adalah fi'l motori'in. Fi'l motori'. Yang mana fi'l motori'in di sini irobnya majazumun ya. Jazm. Wa'alamatu jazmihi asukunu. Tanda dia jazm. Adalah memakai apa? Asukun. Memakai harukasukun. Kenapa dia majazum? Padahal fi'l motori'in itu kan aslinya marfuk kan? Rafak kan? Tetapi di sini ada dia irobnya jazm. Pasti ada yang menjazmkan dia. Li'an nahu wapi'un fi'jawab fil'amrih. Dia jazmnya karena dia posisinya menempati jawabnya amat. Jawabnya amat tadi. Berarti jawab di sini yang membuat dia majazumun. Dia posisinya sebagai jawab dari amat. Udu'u, maka dia majazumun. Wa'l fa'ilu, fa'ilnya. Fi'il fa'il ya. Fa'ilnya yubayin di sini adalah domirun mustatirun. Domir yang tersimpan. Jawazan secara jawaz. Ini jawaz kalau ini ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau domirnya hu'ah. Kalau domirnya hi'ah. Pasti jawazannya. Bukan wujuban. Takdiru apa? Takdirnya adalah hu'ah. Takdirnya adalah hu'ah. Yubayin di sini takdirnya hu'ah, fa'ilnya. Hu'ahnya kembali pada siapa? Pada roh. Yang menjelaskan. Yang akan menjelaskan ciri-ciri dari pakor itu adalah Tuhan kamu. Yaitu Allah. Lana. Ini sama dengan Lana yang depan ya. Lamnya buruk jir. Nanya adalah majulur. Tetapi muta'aliknya yang berbeda ya. Jarmajru di sini muta'alik pun bilfi'li yubayin. Muta'aliknya dia pada lafal yubayin. Agar Allah itu, Tuhanmu itu menjelaskan Lana untuk kami. Bukan untuk kemasrakan Musa. Tetapi untuk kami Bani Israel. Lalu ma. Ma-nya adalah ismu istifamin ya. Ismu istifam. Atau kata tanya. Ma-beniun ala sukuni, dia ma-beni sukun. Sukunya itu di atas alif tetapi tidak boleh dilahirkan. Fi mahali rofin. Dalam i'rob menempati posisi i'rob prafak ya. Sebagai apa? Sebagai muktada'un. Muktada ya. Ma di sini muktada. Lalu hiya. Hiya adalah domirun munfasilun. Lawannya mutasil itu munfasil. Lawannya mustatir itu baris. Kalau muktasil itu nempel, entah itu nempelnya pada fi'il, atau pada isim, atau pada kuruk. Kalau munfasil, munfasil itu bisa berdiri sendiri. Seperti hiya. Yang sudah kita hafalin. Huwa humahum, hiya humahuna, dan lain sebagainya. Sampai anak-anak nung. Itu namanya domir yang munfasil. Dia bisa berdiri sendiri. Hiya di sini adalah domir munfasil. Domir yang munfasil. Bisa berdiri sendiri. Dia mabinur ala fadhi. Dia mabinifadha. Fi mahali rafin. Dalam irok menempati posisi irok rafak. Kenapa kok menempati posisi irok rafak? Sebagai apa? Khobarun khobat. Sebagai khobat muktada' ma tadi ya. Muktadanya ma, rafak. Khobatnya hiya, rafak juga. Wal jumlah itu milamuktada'i wal khobari. Ada pun jumlah yang terdiri dari muktada khobar. Yaitu ma dan hiya. Fi mahali nasbin. Menempati irok nasok. Sebagai apa dia kok menempati posisi irok nasok? Sebagai maf'ulun bihi li yubayin. Maf'ul bih dari lafal yubayin. Tadi yubayin, fiil. Fiilnya berarti fiil apa? Fiil muta'ati. Fiil muta'ati itu fiil yang membutuhkan apa? Membutuhkan pikir. Jadi yubayin sudah ada fiil fa'ilnya. Maka maf'ulnya adalah jumlah muktada' khobar. Yaitu mahiya. Menjelaskan kepada kami apa hakikatnya. Hakikat dari Al-Baqor itu. Lalu kola. Kola adalah fiilu mabin. Yang mana ma'beni al-fati. Dia ma'beni fatha. Fa'ilnya dari kola ini adalah domirun mustatir. Domir yang tersimpan. Jawazan secara jawaz takdiru buah. Takdirnya adalah buah. Buahnya di sini kembali pada ini. Pada Musa kalau yang ini. Lalu Musa itu menjawabin. Ketika diminta seperti itu. Diminta kaumnya. Maka Musa menjawabin. Pola. Jawabannya Musa apa? Inna ku yakulu inna ha'baqor. Dan lain sebagainya. Lalu. Wal jumlah itu minal fi'ili wal fa'ili. Jumlah fi'il fa'il ya. Pola dan fa'ilnya. Tunggu yang mustatir itu. Lam halalaha minat irofi. Tidak menempati irof. Sebagai apa? Istinafiatun. Sebagai jumlah istinafiyah. Atau jumlah kalimat baru. Inna hu. Inna adalah harfu taukitin wa nasbin. Huruf taukit dan juga huruf nasok. Huruf taukit itu fungsinya sebagai penguat. Huruf nasok itu fungsinya menasokkan isimnya. Mabaniun ala fatih. Dia mabani fatha. Wal ha'u domirun mutasilun. Haknya adalah domir mutasil. Yang mutasil pada iman. Dia mabaniun ala domi. Mabani tumah. Fi mahali nasbin. Dalam irof menempati posi irof nasok. Sebagai apa dia? Ismu inna. Isimnya inna. Lalu yakulu. Yakulu adalah fi ilumudori. Fi ilumudori. Yang mana marfukun irofnya rafa. Fi ilumudori kalau tidak ada faktor apapun yang merubah dia. Taitu amil nasok maupun jazam. Maka dia harus apa? Rafa. Wa'alamatu rafi. Tanda dia rafa adalah abdu matu. Memangnya harukat domah. Yakulu. Wal fa'ilu fa'ilnya domirun mustatirun. Domir yang mustatir. Yang tersimpan. Jawasan secara jawas. Takdir hu apa? Gua. Guanya kembali pada siapa ini? Pada Allah. Pada Rob itu ya. Ola. Itu Musa. Yang ngomong. Yang jawabin itu tadi. Ngomongnya apa? Innahu. Innahu sesungguhnya Rob. Sesungguhnya Allah itu yakulu ngomong. Atau berfirman. Berarti yakulu adalah guanya kembali pada Rob. Atau pada Allah. Lalu. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili. Jumlah fi'il fa'ili. Yakulu itu. Fi mahali rafi'in ya. Menempati Rob. Rafa. Sebagai apa? Khobaruh inah. Khobarnya inah. Berarti khobarnya inah adalah khobar apa? Khobar jumlah. Jumlahnya adalah jumlah fi'ili ya. Wal jumlatu min inah. Ada pun jumlah kalimat secara keseluruhan ya. Inah wa'ismihah dan isimnya. Wah khobariyah dan khobarnya. Berarti isimnya hu'u. Dan khobarnya adalah jumlah yakulu. Fi mahali nasbin. Menempati posisi Rob nasok. Sebagai apa dia? Sebagai ma'olul fa'oli. Sebagai perkataan yang diucapkan. Dari kola tadi ya. Kola. Ngomongnya apa kola itu? Innahu yakulu. Berarti perkataan Musa itu adalah innahu yakulu. Sesungguhnya dia Allah. Yakulu itu ngomong atau berfirman atau berpesan siapa Allah itu ya. Pesannya apa? Innaha. Innaha bakorotun lafaritun walapikurun awanun bainadhalika. Itu namanya ntar menjadi perkataan Allah yang dia itu pada lafaritun. Yakul gitu. Innaha. Ini sama dengan innahu ya. Innah itu harbu ta'udhidin wa nasbin. Mabnil al-fatri. Hanya itu domir mutasil ya. Tetapi mabninnya yang berbeda ya. Mabninnya di sini adalah mabni sukun. Fi mahali nasbin sama. Menempati Rob nasok sama. Sebagai apa isimnya inah. Isimnya inah. Lalu bakorotun. Bakorotun adalah khobarunya inah. Yang mana pasti khobarunya inah itu marfukun. Irohnya rafa. Wa'alam maturafihi. Tanda dia rafa adalah atumatu. Memakai harukatumahnya. Innaha bakorotun. Waljumlatu minhina wa ismiha wa khobariha. Ada pun jumlah inah. Dan isimnya yaitu ha. Kemudian khobarunya yaitu bakorot. Fi mahali nasbin. Menempati Rob nasok. Sebagai apa? Makolol kauli. Sebagai makolol kauli dari apa? Dari lafal yakulu. Yakulu. La adalah harfu nafgin. Buruk nafi. Yang mana mabriun al-sukuni dia mabni sukun. Faridun. La kafiha wajahani minal irobi. Faridun ini ada dua versi iroh. Yang pertama apa? Faridun ini sebagai apa? Sifatun. Li bakorot. Sifat dari lafal bakorot. Bakorot yang apa? Yang lafalitun. Bakorot yang tidak terlalu tua. Terlalu tua. Kalau sapi tua itu. Istilahnya tua yang. Tua yang sudah tidak bisa beranak lagi. Yang tidak kuat juga. Kemudian sudah terlalu tua. Faridun. Lalu yang versi pertama tadi sebagai sifat dari bakorot. Bakorot yang dimaksud. Yang disuruh menyembeli itu bakorot yang seperti apa? Bakorot yang lafaridun. Bakorot yang tidak terlalu tua. Jadi Faridun disini versi yang pertama adalah sebagai sifat. Sebagai sifat yang mensifati lafal bakorot. Yang mana? Karena sifat termasuk kemarin sudah kita bahas. Sifat itu termasuk tabi. Pengikut. Yang diikutin itu bakorotun. Bakorotun itu disini sebagai khobarnya. Khobarnya ina. Pasti rafa. Maka sifatnya juga harus apa? Rafa. Disini Pak. Marfuatun. Iroknya rafa. Wa'alamatu rafiha. Tanda dia rafa adalah adumatutumah. Makanya dibaca apa? Lafaridun. Itu versi yang pertama. Kalau versi yang kedua. Faridun. Kita jadikan apa? Sebagai khobarun. Sebagai khobar. Limu pata. 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 Karena khobar. Maka marfu'un iraunnya rafa. Wa'alamatu rafiha. Dulmah juga. Sama-sama. Sama-sama rafa. Rafanya kalau pertama tadi sifat-mensifat di isim yang rafa. Maka dia ikut rafa. Kalau yang kedua khobar itu pasti rafa. Kalau tidak ada nawasih. Tidak ada faktor yang merusaknya dia. Buat takdiru. Kalau dia mentakdirkan ada muktadah yang mahluk. Itu takdirnya apa? Yaitu lahiyafaridun. Baporo yang telahiyafaridun. Berarti muktadah yang mahluk itu adalah domir hiyaf. Waljumlatun bilang muktadah iwakobari. Ada pun jumlah muktadah kobar. Yaitu hiyafaridun. Dia adalah varidun. Dia adalah sapi yang tidak tua. Vimahali rafin. Menempati posisi irop apa? Rafah. Sebagai apa? Sifatun limu pata. Ini juga sama. Mensifati lafat bakorok. Tetapi kalau yang pertama tadi langsung jalan pintas. Faridun langsung mensifati bakorok. Tetapi yang versi kedua harus dijadikan jumlah dulu. Jumlah ismiah. Muktadah kobar. Baru jumlahnya ini mensifati lafat apa bakorok. Walah al-wahu harfu adfin. Waunya huruf ataf. Mabennun ala fathih dia mabenni fathah. Lanya adalah harfu nafiin. Huruf nafi. Yang mana mabennun ala sukuni dia mabenni sukun. Bikrun lakafiha wajahani minal irobi. Ini sama dengan faridun ya. Mempunyai dua versi apa? Irobi. Yaitu yang pertama sifat bakorok. Sama juga ya. Marfu atun. Irobi nya sama juga rafa. Tandanya adalah sama juga. Yang kedua sebagai khobar. Limu tada'in mahlufin ya. Sama juga. Marfu unirobi nya rafa. Wa'ala maturfi atau matutoma juga. Wa takdiru takdirnya juga sama. Yaitu walahiyya pikrun. Yang tadi, walahiyya faridun. Kalau ini, walahiyya pikrun. Waljumlatu minal muktadai walfobari. Ada pun jumlah muktadakobat. Yaitu hiyya pikrun. Vimahali rofin. Menempati rografa sebagai sifatun li bakoroktin. Sama juga ya. Lalu, lafal walabikrun itu mahtufatun ala lafaridun. Di atofkan. Karena ada waw atofkan. Lafaridun. Wah. Di situ ada waw. Waw itu buruk atof. Maka, lafibrun itu diatofkan pada lafaridun. Lalu, awan. Awan adalah sifatun ukhron. Sifat yang lain. Tadi bakorotun sudah disifatin. Ada dua sifat tadi. Bakorotun yang tidak terlalu tua. Dan juga bakorotun yang tidak terlalu muda. Tetapi apa? Yaitu bakorotun yang awanun. Bakorotun yang sedang. Dalam umurnya itu tidak terlalu ketuan banget. Dan tidak kekecilan banget. Yaitu pedet lah ya. Kalau bakorotun yang masih kecil kan namanya pedet. Kalau bahasa jawanya itu pedet ya. Tidak seperti itu. Tetapi sedang. Berarti sedang bagus-bagusnya kan gitu. Secara umur ini sedang bagus-bagusnya. Kalau dijual ya mahal kan gitu. Awanun sifatun ukhron li bakorotun. Marfu'atun. Maka, dia ikut rafai. Wa'alamatuh rafiha. Tanda dia rafai adalah domah. Makanya dibaca apa? Awanun. Baina adalah zorfu makanin. Zorof makan. Keterangan tempat. Baina. Di antara. Maka keterangannya menjadi apa? Keterangan tempat makan. Mansu'bun hiromnya pasti nasot. Karena zorof. Wa'alamatuh nasdi. Tanda dia nasot adalah alfat katu. Memakai harukat fathar baina. Muta'alikun bi awan. Dia terkait pada lafat awan. Awanun. Sedang. Baina dhalika. Antara yang faridun tadi. Dan antara yang pikurun. Sedang. Antara yang tua dan muda. Berarti ini adalah namanya apa? Namanya lorof makan. Dia mutalik pada lafat awan. Wa'baina. Baina juga selain dia sebagai lorof makan. Dia sebagai apa? Mutofun. Dia sebagai mutof. Karena zah. Sebagai mutof iliknya dia. Zah di sini. Ismu isyarotin. Isim isyarot. Kata tunjuk. Yang mana? Madbaniun ala sukuni. Dia madbani sukuni. Sukunya di atas alif di situ. Kalau tulisannya seperti itu. Berarti ada patah berdiri. Hakikannya adalah alif. Sukunya di situ. Fim Halidjarin menempati posisi rogjia. Sebagai apa? Mutofun ilahi. Sebagai mutof ilahi dari Baina. Baina. Walamu. Lamnya di sini adalah li bukti. Menunjukkan untuk objek yang jauh. Objek yang jauh. Harfun mabnun alas kasri. Furuk mabni kasroh. Berarti li di sini adalah furuk. Dia mabininya kasroh. Zali. Nggak boleh. Zalu atau zala. Walkafukafnya. Lil hitopi. Kafnya adalah menunjukkan hitop. Berarti kan untuk lawan bicara. Kalau kita menunjuk sesuatu. Itu kan kita tunjukkan. Kita pergunjukkan kepada orang yang ada di hadapan kita. Orang yang kita ajak ngomong. Berarti kafnya adalah li di hitop. Nggak mungkin kita tunjukkan pada orang yang goib. Nggak mungkin. Harfun mabnun ala fathidiyah huruk mabini fatha. Fafalu. Alfa'u istinafiatun. Faknya adalah istinafiatun. Harfun mabnun ala fathidiyah huruk mabini fatha. Ifalu. Ifalu di sini adalah filu amrin. Kata kerja perintah. Yang mana mabnun ala hatfinuni. Dia fi'il yang mabni ya. Mabni yang kenapa? Dengan membuang huruk nunnya. Di situ nunnya hilang. Karena afal khumsahnya. Wawawul jama'ati. Wawul jama' adalah. Tomirun mutasilun. Tomir mutasil. Mabnun ala supuni. Dia mabni supun. Fimahani rofin. Menempati roprafak sebagai pafa'ilun fa'ilnya. Waljum latu minal fi'ili walfa'ili. Ada pun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il ya. Maksudnya fi'il amar, ifalu, dan fa'ilnya wawu, jama' La mahalala minak irobi. Tidak menempati posisi irob. Sebagai apa? Istinafiatun ya. Jumlahnya istinafiatun ya. Karena fa'anya tadi kita jadikan fa'istinafiatun. Ma adalah ismu mausul. Isim mausul. Bi makna ala li. Maknanya ala li. Ma baniun ala supuni. Dia mabni supun. Fi'il mahali nasbin. Menempati posisi irob nasok. Sebagai apa? Ma pulun bihi. Sebagai ma pulun bih dari ifalu. Ifalu. Maka ifalu. Lakukanlah. Kerjakanlah ya. Ma tu'marun. Apa-apa yang kalian diperintah. Diperintah Allah untuk menyembeli bakoro itu. Tu'marun adalah fi'il muturi'in ya. Fi'il muturi. Yang mana ma'arfu'un irobnya rafa. Wa'alamatu rafihi. Tanda dia rafa'apa. Tuh. Butu nuni. Nunnya masih ada gitu. Jadi afal khumsah itu kalau rafa' nunnya pasti masih nemet. Masih ada. Li'anahu minal af'ali al-khumsah. Di karena tu'maruna termasuk dari afal khumsah. Wahua mabniun lil majuhuli. Dan tu'marun di sini fi'ilnya adalah fi'il mabni majuhul. Fi'il mabni majuhul itu maksudnya fi'il yang pasif. Kata kerja pasif. Bukan fi'il maklum. Kata kerja aktif. Bukan. Tu'marun di. Kalian diperintah. Bukan memerintah. Wawawul jama'ati. Wawul jama'ahnya adalah Dhumirun mutasilun. Dhumir mutasil. Mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun. Fi'marirofin. Dalam irob menempati posisi irob rafa. Sebagai apa dia? Sebagai na'ibu fa'ilin. Sebagai na'ibul fa'il. Jadi gitu ya. Kalau fi'ilnya maklum. Yang dibutuhkan fa'il. Kalau fi'ilnya majuhul. Maka yang dibutuhkan adalah na'ibul fa'il. Wawul jumlah itu milal fi'ili wa na'ibul fa'ili. Ada pun jumlah. Yang terdiri dari fi'il. Dan na'ibul fa'ilnya. Tu'marun. Ada wawunya sebagai na'ibul fa'ilnya itu. La mahalalahan minat irobi. Tidak menempati posisi irob. Sebagai apa dia? Sebagai silatul ma'usuli. Silatul ma'usuli. Dari ma'isim ma'usul tadi. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'usul. Maka namanya apa? Silatul ma'usul. Wawul a'idu. A'id itu domir. A'id itu domir yang kembali pada isim ma'usul. A'idnya adalah. Alal ismi' al-m'usul na' ma'zufun dibuat. A'idnya yang kembali pada isim ma'usul ma'ituh dibuat. Wawul takdiru takdirinya apa? Ma'atuk maru nabihi. Kerjakanlah. Laksanakanlah. Apa yang kamu diperintahkan. Dihi kelawan ma'atani. Yaitu untuk menyembeli bakor. Jadi jangan banyak ngomong. Jangan banyak bertanya. Ini yang menjadi apa? Menjadi kebiasaan Bani Israel itu seperti itu. Orangnya itu banyak ngomong. Banyak tanya. Justru pertanyaan itu bisa memberatkan mereka. Di sini ada takliknya. Takliknya Faridun itu. Faridun itu maksudnya apa? Kabirotun musinatun la' talidun. Faridun itu sapi, sapi betina yang sudah tua banget. Sudah tua banget umurnya. Yang mana sudah la' talidun. Sudah tidak bisa beranak lagi. Kalau bahasa ke dokturnya apa itu? Monoposotopil. Jadi yang sudah tidak bisa tua, gara-gara tua itu sudah tidak bisa punya anak lagi. Berarti bakorotunnya yang dimaksudkan tidak seperti itu. Kalau bikrun, bikrun itu apa? Bikrun itu adalah sohirotun. Kekil. La' talidun yang belum punya anak. Berarti perdet kan? Perdet yang belum punya anak. Perdet kan belum bisa beranak kan? Karena masih kecil umurnya. Lalu Awanun. Awanun itu apa maksudnya? Awanun adalah mutawasitotun fil umri. Umurnya itu sedang. Tengah-tengah. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu apa tua. Baina siguri wal ibari. Antara kecil dan besar. Kita takdeburu dulu ya. Kita masih ingat ya. Kisahnya di ayat 67. Bahwa kisahnya itu sebenarnya pada ayat yang ke-72 ya. Yaitu ketika. Ini ulang sedikit lagi ya. Ketika Bani Israel saat itu terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Yang mana pembunuhnya itu membunuh orang yang kaya. Jadi ada orang kaya. Salah satu orang kaya itu tidak punya ahli waris. Dia itu kaya raya. Kaya raya tetapi tidak punya ahli waris. Kecuali apa? Ini ada beberapa versi ya. Penafsiran. Kalau menurut kitab yang kita pelajari ya. Tafsir Al-Babawi itu. Pewarisnya satu-satunya adalah anak pamannya. Anak pamannya itu apa artinya? Yaitu sepupu ya. Sepupunya. Sepupunya. Ada juga tafsir ini menjelaskan bahwa anak sepupu. Anak pamannya itu ada dua. Ini yang mewarisi. Karena orang kaya ini tidak punya anak. Tidak punya anak. Tidak punya orang tua. Sudah ini. Tinggal dia saja. Tetapi saya baca di tafsir yang lain itu. Mengatakan. Seperti tafsir. Kurkubi atau tafsir apa. Tapi saya baca itu. Ada yang menafsirkan bahwa. Pewarisnya itu. Ibnu Ahim. Lahu. Yaitu anak dari saudara laki-lakinya. Berarti apa? Keponakannya. Tetapi yang betul yang mana? Tetapi intinya di situ ada apa? Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Yang dibunuh adalah orang kaya. Yang mana yang membunuh itu tidak sabar. Tidak sabar. Pengen cepat-cepat mewarisi. Ini dalam hukum Islam pun sama. Orang yang membunuh ahli barisnya itu. Dia tidak bisa mewarisi. Tidak boleh melakukan jalan pintas. Singkat cerita. Ketika dia membunuh itu. Membunuh orang itu. Maka dibuang mayatnya. Dibuang di disa lain. Ketika dibuang. Di disa lain itu. Maka di kampung itu. Penduduk kampungnya itu. Akan terjadi apa? Terjadi huru hara. Terjadi huru hara. Tidak timbul fitnah. Ini semua yang saya mati. Saling tuduh menuduh. Jangan-jangan kamu yang dekat rumahmu. Ini saling menuduh. Satu sama lain. Karena dari penduduk kampung itu. Tidak ada yang tahu. Ketika terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Saling curiga-mencurigai. Satu sama lain. Apa ini? Jangan-jangan itu dekat rumahnya. Jangan-jangan orang yang paling kalah. Jangan-jangan orang yang jauh. Orang yang jauh dari mayat itu. Biar terjadi fitnah dan sebagainya. Itu terjadi apa? Terjadi saling tuduh menuduh. Sehingga ketika mereka saling tuduh menuduh itu. Maka mereka sama-sama sepakat. Sepakat untuk mendatangi Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu punya reputasi yang bagus. Dalam apa? Dalam kedekatannya dia sama Tuhannya. Kan sudah reputasinya dia itu ketika doa itu pasti diidabah Allah. Maka mereka apa? Mereka itu sepakat. Ini harus kita datang Musa. Agar Musa mau berdoa kepada Tuhannya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar pembunuhnya ini ketahuan. Sehingga tidak ada fitnah diantara kita. Betul kan? Ketika datang kepada Musa. Musa disuruh berdoa untuk menunjukkan. Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Ketika benar Musa berdoa. Doanya diidabah. Tetapi ijabahnya Allah itu seperti apa? Ijabahnya Allah memerintahkan kepada mereka. Kepada Bani Isra'il. Agar menyebeli apa? Menyebeli Pakor. Menyebeli sapi petinan. Ini mereka awalnya. Awalnya Bani Isra'il itu mengeceh. Melecehkan. Atau istilahnya itu. Kalau bahasa Jawanya itu. Kalau bahasa Jawanya itu ngeceh. Masa kita butuhnya itu agar Allah menjelaskan. Menunjukkan si A, si B-nya. Langsung saja si A. Tunjuk saja si A, si B yang membunuh. Ngapain lantas kita malah disuruh menyembeli Pakorok. Menyembeli sapi petinan. Kan enggak ada kaitannya. Ini menurut mereka. Menurut mereka ini enggak ada korelasinya. Maka Musa dituduh bahwa Musa itu ngeceh. Ngeceh atau merindahkan. Atau membuat apa? Membuat bahan olok-olokan. Lalu ketika Musa dituduh seperti itu. Musa bilang. Enggak mungkin saya seorang Nabi. Bekasih Allah seperti itu. Itu singkat cerita di ayat 67 kan kemarin. Lalu ketika mereka sudah pahamnya. Sudah tahu bahwa Musa itu benar-benar apa yang terlontar dari mulutnya Musa itu benar dari Allah. Maka baru dia mau berusaha menyembeli Pakorok. Tetapi tidak langsung. Sepuntang langsung cari Pakorok. Kalau andekan dari awal itu dia langsung cari Pakorok. Pakorok apapun kan gitu. Namanya Pakorok kan sapi petina. Yaudah kan umum kan terserah. Mau yang kecil, mau yang gede, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kurus, mau yang gemuk. Ya terserah. Karena perintahnya cuma itbahu bakorok. Sembelilah bakorok. Tetapi karena dia banyak bertanya, yang justru pertanyaan itu memberatkan mereka. Pertanyaan apa yang bertanya? Di ayat yang ke-68 ini. Olu tu'ulana robaka iubayin lana. Mahia. Musa. Bakorok yang Allah suruh agar kita sembelituh. Bakorok yang seperti apa. Bakorok yang seperti apa. Lalu ketika itu Musa tanya lagi kepada Allah. Ini gak wekno Nabi Musa ini ya. Ini maksudnya orang Bani Israel itu gak sepan juga sama Nabi-Nya itu dikerjain. Suruh doa, bulat balik. Tanya terus. Ketika tanya, dikasih jawaban Allah. Inna'u yakulu inna bakorotun lafaritun walapikrun awanun bainan danik. Kata Allah. Musa bilang gitu. Kata Allah. Sapi yang harus kamu sembelituh. Sapi yang lafaritun. Sapi yang tidak terlalu tua. Tidak tua rentah. Sehingga sudah tidak bisa punya anak lagi. Walau bikrun dan tidak terlalu kecil. Gak pedet banget. Tetapi awanun bainan tali. Sedang-sedang. Sedang umurnya. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tua. Fakalu matuk marun. Ya udah tau kan. Ya udah kamu cari langsung kerjakan. Ketika disuruh seperti itu. Itu belum langsung cari gitu. Padahal kan sudah lumayan juga kan. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ya berarti cari aja yang segena gitu. Meskipun warnanya hitam. Meskipun warnanya putih. Meskipun warnanya lonteng. Itu berarti kan dalam artian apa? Dalam artian kalau dia langsung melakukannya. Tidak ada keribetan disitu. Tetapi mereka apa? Mereka bertanya lagi. Nah ini di ayat setelahnya. Di ayat setelahnya apa? Minta penjelas lagi. Bani Israel nyuruh Musa agar berdoa lagi. Agar Allah menjelaskan warnanya kayak apa. Warnanya. Sehingg putih, apa sehingg ireng, apa sehingg luneng, atau yang mana gitu. Nah ini kebanyakan pertanyaan gitu. Ya sehingga memberikan mereka lagi kan gitu. Sehingga Allah menjawab lagi kan. Ola. Musa menjawab. Inna hu yakulu. Sesungguhnya Allah berkata. Atau berfirman. Sapi yang disuruh nyembeli itu. Sapi yang sofro. Sapi yang warnanya kuning. Sapi yang warnanya kuning. Yang fakiun laununga. Warnanya itu kuning cemerlang ya. Pokoknya wapik banget gitu ya. Kuningnya kuning yang kemarin sudah dijelaskan ya. Seolah-olah itu ketika kita melihat itu ada cahaya matahari yang memacap dari dalam kulitnya. Banget indahnya gitu. Yang mana ketika orang lihat itu pasti suka gitu. Siapapun yang lihat sapi itu pasti jatuh cinta. Bagiun launuhata surun nantirin. Ini kan kisahnya ada dua kejadian kan. Dua kejadian kan. Kejadian pertama tadi. Bani Israel yang pengen mencari apa? Mencari pembunuh. Pembunuh dari orang yang terbunuh tadi. Tapi di kisah yang lain. Itu ada anak pemuda yang kemarin sudah saya ceritakan ya. Bahwa ada anak yatim kan gitu. Anak yatim. Yang mana orang tuanya itu saat itu sebelum meninggal ya. Punya harta. Yang namanya bakorok. Yang namanya waktu itu masih pedir gitu. Masih sapi kecil. Yang mana sapinya itu diliarkan. Diliarkan di hutan ya. Tetapi titip sama Allah gitu. Ya karena ini orang soleh gitu. Orang tuanya orang soleh ya. Bapak ibunya itu orang soleh. Sehingga anaknya pun anak yang soleh gitu. Ketika benar diliarkan. Maka sapi berdeket ini. Yang awalnya berdeket masih kecil. Tunggu ya. Tunggu menjadi sapi yang sangat bagus sekali gitu. Singkat cerita ya. Singkat cerita ketika orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya. Anak laki-lakinya yang mengurus ibunya kan. Anak laki-laki ini kan anak yang sangat patuh ya. Sangat apa ya. Sangat sayang kepada ibunya gitu. Ibunya ngomong A pasti dilakukan. Ngomong B ya dilakukan gitu. Dan anaknya ini kan anak yang bukan orang kaya. Anak miskin kan. Setiap harinya kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mencari apa? Mencari kayu bakar ya. Mencari kayu bakar di hutan. Ya setiap harinya seperti itu. Lalu ketika terkumpul kayu bakar itu. Dibawa ke pasar. Dijual. Dijual. Lalu hasilnya itu dibagi tiga kan. Tiga kan. Sepertiganya untuk ibunya. Sepertiganya untuk disedekahkan. Dan sepertiganya untuk kegiatan apa? Sehari-hari. Itu anak yang sangat luar biasa. Ini kita mencari anak seperti itu sekarang. Itu sangat sulit sekali gitu. Lalu ketika setiap hari seperti itu ya. Ibunya ingat. Bahwa bapaknya itu meninggalkan ya. Harta warisannya. Yang lumayan berharga lah ya. Karena sapi ya. Sapinya pasti gede. Diceritakan itu ya. Diceritakan bahwa bapakmu itu meninggalkan warisan yaitu sapi. Di hutan. Kamu ambil sapi itu. Benar ketika diambil ya. Sapi itu menjadi sapi yang umurnya segering. Awanun tadi kan. Sapi yang sangat indah sekali. Sapi yang sangat cakep sekali gitu. Ya secara ininya gemuk ya. Bagus dan lain sebagainya. Pokoknya sapi enggak ada bandingannya lah gitu kan. Singkat cerita ya. Ketika dibawa pulang. Disuruh jual ibunya kan. Karena apa? Kasian sama anaknya. Biar enggak kehutan tiap hari. Menjual kayu bakar. Apa setidaknya ketika sapi itu dijual. Mendapatkan duit ya. Untuk kehidupan sehari-hari. Dan mungkin sebagainya sebagai apa? Sebagai modal lahin. Ketika benar. Akhirnya anak itu disuruh jual ke pasar. Harga pasaran saat itu. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Adalah tiga dinar kan. Tiga dinar. Tiga dinar. Itu pesan dari ibunya. Saat anak itu ke pasar. Maka Allah utus malikat. Allah utus malikat. Untuk malikat itu berubah menjadi sosok laki-laki. Yang akan menjadi apa? Menjadi pembelinya kan. Benar. Lalu mendatangi anak itu. Dan menawar sapi itu. Harganya bukan lebih murah. Tetapi lebih mahal kan. Ditawarkan tiga dinar. Malah ditawar berapa? Ditawar enam. Dua kali lipatnya. Ini enggak masuk akal. Kalau orang biasa kan. Kalau harganya tiga ya ditawar dua. Dua atau satu setengahan. Atau bahkan satu. Nawarnya lebih murah. Tetapi ini nawarnya malah ke atas. Lebih mahal. Tetapi karena anak ini adalah anak yang sangat taat. Sama orang tuanya. Sama ibunya. Seharusnya kan seneng kan. Kalau tiga disuruh jual tiga. Kalau malah dikasih enam kan. Seharusnya seneng. Tetapi anak ini beda. Anak ini beda sama anak-anak orang lain. Artinya balik. Enggak mau. Enggak mau. Karena ibu saya pesennya tiga saja. Kalau kamu belinya enam. Enggak mau. Enggak boleh. Ini anak yang sangat luar biasa. Yaudah kalau gitu. Izin ke ibumu. Tanya. Benar pulang. Izin. Cerita kan. Ternyata ada yang menawar enam. Yaudah. Kalau gitu. Balik ke pasar. Kasihkan. Dengan harga enam. Enam binat. Ketika benar balik lagi. Dia bilang. Ya betul. Ibu saya sudah rito. Dia sudah memberikan izin ke saya. Untuk menjual ke kamu. Dengan harga enam. Ketika sudah sepakat enam. Malekat yang berubah menjadi manusia. Yang akan membeli itu. Berubah lagi. Yaudah ini enam. Tapi saya akan tambahin. Dua kali lipatnya lagi. Enam menjadi berapa? Dua belas. Wah ini tambah. Tambah. Seharusnya kan tambah ini kan. Ya tambah seneng kan. Harganya itu aslinya tiga. Kalau dimundain. Dua kali lipatnya menjadi enam. Ketika enam. Sepakat enam. Malah ditambahin enam lagi. Menjadi dua belas. Akhirnya enggak mau. Anak ini enggak mau. Pesannya ibu saya ya enam. Yaudah. Balik lagi ke ibumu. Boleh enggak enam. Dan dua belas. Akhirnya ibunya tahu bahwa. Yang akan beli ini bukan orang biasa. Ini bukan manusia. Ibunya karena orang yang sholihah. Orang ibu yang sangat dekat sama Allah. Tahu bahwa ini bukan manusia. Ini adalah malikat. Menguji apa? Menguji ketaatanmu kepada ibumu. Yaudah. Kamu jangan bilang apapun. Langsung kamu tanya gini. Minta petunjuk. Baiknya sapi ini gimana? Saya jual sekarang atau gimana? Ketika terakhir seperti itu. Tanyanya ya. Malikat itu bilang. Jangan kamu jual sekarang. Sapi ini kamu bawa pulang. Jangan jual sekarang. Karena kelak. Kelak ada namanya Musa. Musa bin Imran. Yang akan membeli sapi ini. Dengan harga yang sangat mahal sekali. Benar kan? Itu gara-gara. Kisah yang lainnya. Bani Isra itu berkilih tadi ya. Banyak pertanyaan. Sapi seperti apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan. Sehingga Allah juga memberatkan. Sehingga sifat-sifat, ciri-ciri yang ditanyakan itu. Tidak ada sapi yang lain. Kecuali satu sapi itu. Di satu sisi. Sebagai berkah bagi anak yatim tadi. Gara-gara ada semacam itu. Menjadi berkah kan? Menjadi harganya itu mahal banget. Di lain sisi memberatkan Bani Israqil. Karena banyak pertanyaan itu. Lalu singkat cerita benar. Sapi ini dilepas. Dilepas dengan harga yang sangat mahal. Yaitu nilainya sekantong emas. Sekantong emas kantongnya itu mematih kulitnya sapi itu. Berarti kulit sapi kan lebar. Kulit sapi lebar. Dengan kulit sapi itu diisi dengan emas. Berarti kan banyak sekali. Ini kisahnya seperti itu. Baik, teman-teman. Ini tadi disampai ayat 60-69. Ini belum kita ikhrop. Tetapi tata-tata sebenarnya nyambung. Ayat 67, terus 68, 69. Lalu 70 juga sebenarnya nyambung. Pertanyaan lagi. Ketika bertanya warnanya. Dijelaskan bahwa warnanya itu kuning, cemerlang. Kuning, cemerlang. Kuning yang sangat luar biasa bagusnya. Ketika orang lihat siapapun pasti suka. Lalu yang ayat ke-70 ini masih lagi. Masih ada lanjutannya. Bahwa mereka itu masih belum mau melakukannya. Masih tanya lagi. Doakan lagi buat kami. Agar Allah mau menjelaskan. Hakikannya seperti apa sih. Padahal ini sudah dijelaskan. Tidak tua, tidak mudah. Sedangkan. Warnanya kuning, cemerlang. Tidak bluneng-bluneng. Tidak bluneng-bluneng. Kuningnya cemerlang. Tidak putih, tidak hitam. Tapi masih saja tetap bertanya. Lalu Allah menjawab lagi. Ini masih pertanyaan mereka. Tapi yang kamu harapkan, yang mengusah itu. Masih sama. Masih bingung. Masih bingung. Kalau kamu jelaskan lagi, hakikannya seperti apa. Insya Allah, kami akan mendapatkan petunjuk. 70. Ini yang 70. Lalu yang 71. Musa membawa pesan dari Tuhan. Sapi yang harus kamu sembelih itu. Sapi yang tidak dipakai. Belum dipakai untuk apa? Untuk membajak sawah. Sapi ini bagus. Belum ada cacatnya. Kalau dipakai bajak sawah kan mungkin bisa jadi dia ciri. Dan lain sebagainya. Sapi yang belum dipakai untuk membajak sawah. Walah tak silhatan. Dan tidak juga dipakai untuk mengairi tanah-tanah. Sapi yang musa amatun. Sapi yang tidak ada cacatnya. Mungkin mulutnya sempurna. Kelinganya sempurna. Kakinya sempurna. Tidak ada cacat-cacatnya. Sedikit pun. Lasyatafiha. Dan juga dia tidak belang. Warnanya mulus tadi. Kuning mulus tadi. Tidak ada belang-belangnya. Tidak ada hitam. Terus ada belentongnya putih sedikit. Atau putih ada belentongnya hitam. Tidak. Tetapi mulus. Olul anaji tabil haki. Baru dia ngomong seperti itu. Orang Bani Israel itu. Kalau gitu ya. Udah jelas. Dia baru ngomong seperti itu. Fadababuha. Baru dia mau menyebelihnya. Hampir-hampir dia itu tidak bisa. Tidak mampu melaksanakannya. Karena tadi. Karena sapi ini sangat langka sekali. Langka dan sehingga harganya sangat mahal sekali. Ini Bani Israel seperti itu. Dengan sampai kita seperti Bani Israel yang ketika diperintahkan Allah. yang menjalankan syariat-syariat yang Allah gariskan. Kita banyak bertanya. Gimana caranya? Ini seperti Bia. Ketika seperti itu. Maka itu justru memberatkan apa? Memberatkan kita. Kalau ini di dalam hadis. Di dalam hadis yang saya baca bahwa. Andekan tadi ya. Bani Israel itu langsung mencari. Pasti tidak akan seberat ini. Asal bakoro. Ya cukup. Asal bakoro apapun pasti cukup. Baik. Teman-teman semuanya. Ini ikhrop kita. Yang satu ayat. Ayat ke-68. Yang bisa kita ikhropkan. Karena kalau kita ikhrop lagi ayat selanjutnya. Waktunya tidak cukup. Ketatabunya sudah sampai yang ayat ke-71 ya. Ayat ke-71. Semoga apa yang kita pelajari hari ini. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi pelajari. Kita cukupkan matahari hari ini. Dengan baga-baga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.